Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat setulur semua Kembali lagi di lembur malam Kali ini saya cuma akan berbagi Kalau untuk masalah ini ya Masalah smash Lampunya redup Kalau digas malah redup Bukannya tambah terang tapi malah redup Karena ini kan masih lampu yang sistem AC ya Jadi Suatu saya hidupin Digas Lampunya malah redup Bukannya tambah terang tapi redup Langsung saja saya coba ya Biar teman-teman lihat ya Kali aja nanti teman-teman punya Masalah yang seperti ini motornya Oke Oke Ini berhubung biar lebih jelas Lampu saya mati dulu ya Ini malam jadi Lebih kelihatan nanti 1 2 2 selamat menikmati 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 karena ini arus AC jadi pakai AC ya kalau multimeter biasanya di 20V AC atau 50V AC ini negatifnya kalau pada saat tensioner 10V itu enggak masalah normal tensionernya normal 10V tapi kalau di gas temen 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 touch bisa perhatiin ya kalau di gas malah ngedrop sampai ke 6 volt Oke berarti ini positif kalau menurut saya ini positif regulatornya atau kiproknya langsung saja saya coba ganti kiprok dulu untuk kiprok percobaan saya ini kiproknya ini sudah pernah diganti ya ini miliknya parium nggak masalah kalau untuk orisilnya ini harusnya kalau nggak salah soketnya pernah biru abu-abu nggak salah ya ini sudah pernah diganti jadi saya enggak perlu merubah jalur soketnya ya saya coba nih Orsinil punya Jupiter Hai ini kiprok saya buat ngecoba Oh ya segera tambahan aja ya buat temen-temen semua kali aja yang mau belajar soal kelistrikan Oke ini buat temen-temen aja ya sebelumnya ini tambahan aja jalurnya dari untuk milik semes ini kan apinya cuma ada dua ya ini yang putih leres milah ini api pengisian ini untuk jalur ke pengisian nanti ini ketemunya juga ke sini ya ke kiprok sini terus yang kuning ini lampu kalau mau mengecek sepulnya atau bukan yang kena kan kadang kiprok sudah diganti masih seperti ini itu biasanya jadi sepulnya yang lemah sepul apinya untuk mencobanya pakai full meter saja kita arahkan ke Om saya hidupin dulu biar terang Oh enggak jelas ya Oke begini aja ini pakai Om sekarang ini yang propitamnya saya tahu ke masa ke bodi di mesin kita cek yang warna kuning kabel warna kuning dari sepul dari sepul bukan yang ini ya kalau ini kan yang ke atas ke regulator ini cek di sini sebentar biar terlihat formaternya kita taruh di warna kuning terlihat ya pol meternya terbaca 0,6 Ohm semoga bisa jelas ya ini kan ada lambang atasnya kan Om ini bukan kilo ya ini saya cabut bentar usah juga nah ini 0,6 Ohm pada intinya kalau untuk sepul pengisian dan sepul lampu itu seharusnya di bawah 1 Ohm ya itu kan benar ini kan 0,6 Ohm berarti di bawah 1 Ohm itu benar masuk berarti sepul normal untuk sepul lampu normal Nah sekarang kita cek untuk sepul pengisiannya sama harusnya di bawah 0,1 Ohm harus di bawah 1 Ohm kalau di atas 1 Ohm berarti sepulnya udah kurang bagus ini 0,8 0,7 Ohm berarti sepul pengisian dan sepul lampu normal nggak ada masalah Vick tinggal kita ganti regulatornya saja regulatornya ganti ini udah saya ganti ya kita coba ke atas jadi nggak kalau jadi emang udah Vick nggak perlu ngurut kabel yang masanya oke kita cek terlihat 10 volt ya untuk tansion air sewaktu belum dikas saya mau coba gas ini susah ya hai 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 saya akan coba dengan kiprok yang baru ini ini kan kiprok punya saya yang untuk dicoba Hai biasanya bisa sampai ke 12 volt ke atas yang penting jangan sampai 15 volt atau 20 volt pasti lampunya putus hai 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 oke saya coba pakai punya vario juga ya kode kvp sakit atau karena soketnya sudah dirubah sebelumnya kalau yang belum dirubah harus dirubah dulu ya selamat menikmati oke, ini yang baru bagus ya dia mencapai 14V, masih kuat, tidak masalah yang penting jangan di atas 15V kalau di atas 15V, sampai 20V, pasti lampunya putus oke, sekarang saya coba pakai lampu saja langsung, saya siapkan dulu oke, sudah saya pasang ini ya sekarang saya coba dulu oke, saya matikan lampu dulu jadi, saya akan mencapai kemudian, saya akan mencapai selamat menikmati selamat menikmati seharusnya yang bagus itu sampai 14V kalau enggak 14V yang penting jangan sampai 15V kalau 15V lampunya bisa cepat putus apalagi sampai 20V langsung putus begitu di gas oke mungkin cukup ini saja video kali ini saya cuma untuk berbagi buat teman-teman semua yang mengenami motornya di gas lampunya dia malah redung coba di cek kalian cari regulatornya meskipun pengisian yang keaknya masih bagus tapi yang sudah beda jalur untuk khusus motor yang masih AC lampunya ya oke cukup siang untuk video kali ini semoga bermanfaat buat sedulur semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati